Saya menganggap bahwa film Dirty Vote itu hanyalah sebuah must to bekerja saja. Kenapa seperti itu? Yuk kita dan lihat. Kita akan tutupan usaha. Pernah menonton film Rayuan Puro Alsu? Seperti ini, silahkan kalau kalian mau menonton. Dan apakah kalian juga pernah dengar film Sexy Killers yang ini? Nah ini dibuat oleh, atau di Stradaria, dan di Laksono itu. Dibuat oleh orang yang sama, pihak yang sama, dan saya sebenarnya belum menonton. Dan selain yang saya katakan tadi, saya menganggap bahwa film-film itu adalah film-film Black Eyed Peet. Atau film yang melakukan sebuah kampanye buruk tentang seseorang mendiskreditkan atau satu pihak. Dalihnya betul. Ini adalah sebuah pengungkapan data, pengungkapan fakta. Tetapi melihat, kalau saya kira, saya anggap ini tendensinya ya, itu ingin menjatuhkan di saat tertentu. Karena film Rayuan Pulau Palsu ini dimunculkan tepat sebelum Pilkada DKI. Dan jelas di situ saya menganggapnya ini menyerang Basuki Caya Purnama saat itu. Nah sedangkan 2019, di bulan yang bersamaan dengan pemilu diadakan, film Sexy Gillers ini ditujukan untuk mendelegitimasi Presiden Jokowi yang saat itu menjadi petahana dan mengikuti pemilu untuk berada kedua. Dan sama dengan dua film pada hununya, dan ada beberapa film yang lainnya juga, Jamerta Anfer salah satunya, maka boleh saya katakan bahwa film-film tersebut adalah film yang naif. Kita akan tahu bahwa film itu dimunculkan di minggu tenang, di saat seharusnya tidak ada sebuah upaya kampanye. Baik kampanye yang ingin mempromosikan atau black campaign seperti ini, dilakukan oleh tiap manapun yang bersifat memberikan sebuah informasi yang malah akan menimbulkan kebingungan di masyarakat. Kalau memang ternyata ini adalah informasi yang legitime, seharusnya ini bisa diproses melalui hukum, dilaporkan, dan terus kemudian menimbulkan pertanyaannya lebih besar lagi. Dan film ini jelas melurikan efek kejut, juga menurut saya sengaja untuk tidak memberikan hak jawab untuk siapapun yang disebutkan dalam film itu tadi. Maka saya boleh katakan ini hanyalah sebuah produk politik dan propaganda itap. Maka saya katakan naif karena ada capes-capes mematakan jaman baperang, terus kemudian kalau ternyata panik berarti memang itu nyata. Ini capes tapi kelasnya itu menyindir seperti pertandingan tinju yang harus meruntukkan emosi lawan terlebih dahulu seperti itu. Dan saya melihat sekali bagaimana media-media yang seharusnya di sini itu ya berimbang ya, kalau netral kan agak sulit. Maka saya lihat media-media seperti Metro TV dan Tempo yang saya duga ini mereka sengaja menyerang pemerintah karena tidak setuju dengan rezim yang sekarang ini. Dan terlihat sekali nge-boost sekali film The Tivot ini tadi. Dan yang saya nggak ngerti adalah Pak JK yang dia ini orang Golkar atau bukan sih? Itu yang saya tahu dia punya partai sendiri, yang mana dia bisa berkendak semau dia. Mungkin pengetahuan politik saya masih rendah, ataukah mungkin sampai di tingkat tertentu orang seperti beliau ini bisa untuk melontarkan opini yang ya dia suka saja. Ini adalah sebuah penyerangan yang saya tidak katakan apa yang diungkapkan di The Tivot itu salah. Tapi naif karena kalau semua politisi di Indonesia ini mau dipuliti borok-boroknya, Saya pikir semuanya mungkin layak untuk dibuatkan suatu film Feijuret yang mungkin Mas Dendi mau bikin cut untuk semua politikus yang ada di Indonesia. Sehingga saya katakan bahwa walaupun itu dikeluarkan di injury time atau menit-menit detik-detik terakhir sebelum pecah belosan akan terjadi besok. Maka uang yang dikeluarkan entah dari mana ini, yang pasti butuh uang dok. Cewa LED sebesar itu membuat konten grafis, ya mungkin disebutnya sebagai dana sukarela dan sebagainya. Saya pun tidak menganggap ini adalah sebuah kesalahan karena menyampaikan pendapat walaupun itu berlawanan adalah hak berpendapat di Indonesia. Tapi saya bisa katakan bahwa ini hanyalah sebuah ponan... Hanya menyenangkan orang-orang yang memang, ya sudah di pihaknya ini tadi, tidak bisa mengubah pilihan orang lain. Nah kalau gitu nggak usah panik dong Mas Darpo, ya betul. Tapi yang sangat disayangkan di sini adalah kericuan dan pertanyaan di masyarakat akan kebenaran dan juga hal-hal yang disampaikan dalam film tersebut tadi. Maka ini hanyalah sebuah produk yang akan menyenangkan para pembenci pemerintah, para oposisi, tapi nggak akan membuat orang berubah suara. Let alone swing voters. Galaupun boleh kita katakan, ini sebenarnya hanya ada di tingkat elite, tidak sampai ke masyarakat bawah. Elite di sini dalam artian denotatif dan artian ponotatif. Denotatif dalam arti-artinya. Ini terus kemudian memberikan sebuah amunisi untuk saling mengecek kepada para politikus, menyerang dan menyindir untuk mengambil potongan-potongannya dan terus kemudian digunakan sebagai sarana memberikan statement yang bersifat menyerang. Dan secara konotatif, ini hanyalah menyentuh para elite di bangsa Indonesia. Siapa para elite itu? Saya salah satunya. Pak kafa seperti itu berdasarkan riset dari DPS. Pada tahun 2023, hanya 30% dari jumlah penduduk Indonesia yang berkesempatan mengenang pendidikan hingga tingkat SMA. Dan hanya 15% yang akhirnya mencapai pendidikan perguruan tinggi serata satu atau S1. Bayangkan di antara 15% itu, ada dong orang-orang yang memang cuma cari gelar. Ada yang memang niat sekolah cari ilmu. Nah, kurangi lagi tuh berapa persennya. Dari orang yang cari ilmu ini, ada yang apatis berhadap kejolak politik yang ada di negara ini. Dan ada yang memang peduli. Dari yang kritis ini tadi, dibelah lagi kepada orang-orang yang memang saya katakan, ya saya anggap mereka naif ya. Karena tetap mempermasalahkan masalah etik, moralitas, dan sebagainya. Sebagainya, dikala pemilu yang memang dalam pemilu semuanya berdasarkan kepentingan. Selama hal tersebut tidak melandar hukum, sebenarnya sah-sah saja manufra yang dilakukan oleh siapapun yang berkecimpung di dunia politik ini tadi. Karena politik ini adalah tentang sebab dan akibat. Pak Jokowi tidak akan melakukan apa yang dilakukannya saat ini, jika tidak merespon apa yang dilakukan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri. Kalian bisa mengecek dalam konten yang lumayan banyak penontonnya, yang saya miliki konten ini, ada di atas ini. Nah, dan kita yang menganggap bahwa, oh dalam politik harus tetap santun, dalam politik harus tetap minta izin, dan sebagainya, saya katakan naif. Maka terbayang hanya sedikit sekali yang mungkin akan terdampak atau mengalami perubahan hati terserahkan karena menonton film Dirty Vote ini tadi. Sehingga boleh saya kategorikan ini hanyalah langkah-langkah politis dalam kampanye seperti kemarin delegitimasi KPU dengan menyerang ketua KPU. Dan ini sebenarnya sesuatu yang, ya, gak jantang. Karena di satu sisi menyerang, mencoba mendeligitimasi pemilu, bahkan mendeligitimasi lembaga negara seperti kepresidenan. Menyerang mengatakan bahwa menteri-menteri akan mundur, padahal cuma Pak Mahfud saja yang telah mundur. Sengaja ingin memaksudkan presiden yang mereka mungkin gak berpikir kalau Pak Jokowi ini dilengsarkan, masyarakat pasti akan turun ke jalan. Karena kalau sekarang mereka bilang masyarakat turun ke jalan mau melengsarkan, saya lihat ya hanya sebilitir orang saja yang berpendapat serupa. Tapi mereka masih pengen mengikuti permainannya. Ini mirip dengan kalian semua yang kerja di satu kantor atau tempat kerja. Kalian gak suka sama bosnya, gak suka sama pekerjaannya. Kalian ngomel-ngomel setiap hari, tapi kalian masih mau terima gaji dari perusahaan. Kalian mau, maaf, buang air besar dari tempat. Kalian makan. Maka ini sesuatu yang sangat disayangkan. Mereka ini nanti akan menggunakan hal tadi untuk kalau ternyata pemilih nanti mereka kalah, ya mereka akan mengatakan mereka dicurangi. Sudah ketepat banget. Sekarang mereka masih pengen mengikuti ini prosesnya. Mereka berharap, harap-harap cemas, siapa tahu ternyata akan menahan. Tapi nanti saat ternyata penghitungan suara dilakukan mereka kalah, mereka langsung protes tentang hal tersebut itu tadi. Merasa dicurangi. Kalau merasa dicurangi, dari awal ya harus ikut pemilu, mengururkan diri saja. Dan saat orang-orang ini berdepo mengatasapakan nama masyarakat, ditanya dulu masyarakat yang mana. Maka berbicara tentang masyarakat, saya katakan bahwa masyarakat ini sebenarnya dulu sangat pintar. Mereka ini sudah hampir dari 50 menuju 100 tahun. Udah di tengah-tengahnya ini, keperdekaan Indonesia ada melalui pemilu yang sudah setemikian banyak rupanya. Kecuali mereka diikuti ke pilih suara, ditodok, dan disuruh mencobles, saya pikir mereka akan tetap mencobles sesuai dengan apa yang mereka pilih. Maka tuduhan-tuduhan bahwa Bansos akan mempengaruhi pilihan orang, saya pikir gak masuk akal. Kalau mereka memang gak suka sama Jokowi, Bansosnya tetap akan diterima, dia pilih yang lainnya. Maka narasi-narasi yang dipergunakan oleh media yang sangat besar, seperti Metro TV dan Tempo, saya pikir sudah gak masuk akal lagi saat itu. Maka serangan bergibu-gibu dilakukan dengan segala cara untuk mendelegitimasi badan panjang negara pemilu ini tadi, dan juga nantinya saya yakin rekam ramalan ini, pasti mereka akan mengingkari hasil dari putusan pemilu. Yang akan, ya mungkin saja gak memenangkan mereka. Saya katakan mungkin karena masa depan hanya Allah, tentukan Mbak Esa yang tahu. Maka jika Allah pun ternyata ada kecurahan, kecurahan satu-satunya adalah menyulap isi kotak suara ini dengan pencoblosan yang dimenangkap oleh satu pasulan tertentu. Mungkin dengan menukarnya, atau dengan diacara itu tadi, memanipulasi penghitungan suara. Selain itu, saya pikir masyarakat tidak sebodoh itu. Sudah untuk dibenarkan. Maka sebenarnya, orang-orang yang buang air di tempat mereka makan ini, itu adalah para pecundang yang sebenarnya. Mereka ini adalah loser, the real loser. Mereka tidak suka akan kehidupan itu. Mereka despising their life, tapi mereka ini gak mau keluar dari kehidupan itu tadi. Dan tetap menikmati hasil dari kehidupan. Dan saya kira, orang-orang ini juga memiliki kecenderungan. Berharap ada keajaiban dalam sebuah big event, atau kesempatan besar, yang akan bisa merubah masih terperuntungannya. Seperti berharap mendapatkan loteri, tapi mereka gak mau bekerja keras, dan mengikuti proses untuk memperoleh kebahagiaan atau kesuksesan itu tadi. Mereka mengira dengan memilih presiden yang mereka anggap akan bisa merubah kehidupan ini. Di fantasi mereka, ini adalah presiden yang akan membawa mereka keluar dari jurang kemiskinan dan juga jurang nestapa ini. Maka saat memilih presiden itu tadi, hidupnya akan hijrah dan berpindah. Yang pada kenyataannya, tidak. Hal itu tidak akan terjadi. Saat kalian memilih presiden manapun, selalu akan ada oligardi di belakang mereka. Siapapun presiden yang kalian akan pilih, masih akan tetap melanjutkan. Apapun yang saat ini ada, perubahan tidak akan terjadi dalam waktu singkat. Karena apa? Karena kita tidak hidup sendiri. Kita masih tetap terkoneksi dengan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Dan kalaupun ternyata kita ingin melakukan sebuah perubahan, masih ada hal-hal di masa lalu yang akan sulit untuk kita ubah. Terutama dalam waktu yang singkat tadi. Itulah yang sebenarnya dilakukan oleh Pak Jokowi. Berusaha mengubah, mereformasi apa yang terjadi di masalah. Tapi saya, dalam sembilan tahun kepemerintahannya, tiga tahunnya digunakan untuk memerangi pandemi. Inilah yang sebenarnya ingin dilanjutkan. Beliau adalah seseorang yang tak demokrasi. Mengikuti semua prosesnya. Kalaupun ternyata dia dianggap mencurangi keputusan MK, maka saya boleh katakan ini adalah sebuah strategi politik. Lagipula, hal yang ditudukan itu tidak bisa dibuktikan. Maka saya katakan bahwa tidak ada politik yang bersih. Tapi di balik itu, kita bisa melihat seperti apa integrasi pelakunya. Dengan melihat kepentingan mana yang akan dia dulukan. Kepentingan golongan. Orang-orang yang beragama sama dengan saya, orang yang setuju bahwa hukum dan agama tertentu itu harus diberlakukan di negara ini. Itu contoh orang yang mengutamakan golongan. Orang yang mengutamakan kelompok mereka. Yang apapun itu akan selalu tegak lurus kepada ketua partai. Karena mau tidak mau, dia adalah petugas partai. Atau orang yang meletakkan national interest atau kepentingan bangsa di atas segalanya. Jokowi dan Prabowo adalah dua orang yang telah mengalahkan musuh terbesar dalam hidup mereka. Dan musuh tersebut adalah diri mereka sendiri. Dalam dua pemilu sebelumnya mereka saling berhadapan. Demi kepentingan Indonesia, mereka meletakkan ego itu dan bersatu untuk bangun pertiwi. Melawan hegemoni dan tekanan-tekanan dari bangsa barat untuk membawa Indonesia menuju Indonesia memasuk. Silahkan subscribe jika kalian menyukai dan sependapat dengan apa yang saya katakan. Silahkan unsubscribe jika kalian tidak setuju. Tapi yang pasti berikan suara kalian besok. Saya di sini tidak akan menjadi seorang pecunda. Siapapun pemenang pemilu kelam. Apakah itu? Seperti yang saya harapkan Pak Prabowo dan Gibran, apakah ternyata Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar atau Ganjar Perawo dan Mahfud MD, siapapun itu akan menjadi presiden saya selama lima tahun. Mari keras sportif dalam pemilu dan ingat bahwa kita masih satu rusak, satu bangsa dan satu bahasa. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam. Sampai jumpa. Sampai jumpa.